Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat malam untuk rekan guru honorer sekalian Semoga bapak ibu dalam keadaan sehal walafiat amin amin rabbal alamin Jadi pada video kali ini bapak ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait ya Info penting terkait mekanisme pendataan untuk perekaman data guru honorer ya Semoga saja dengan adanya mekanisme pendataan sekaligus perekaman data guru honorer yang dilakukan nantinya oleh PPK, Kemenpan RB dan BKN itu bisa menguntungkan nasib guru honorer ya Minimal ya diangkat menjadi ASN P3K tahun 2022 Oke, sebelum itu bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe ya Karena disini kami akan selalu mengupload hampir setiap hari video-video terbaru Baik itu terkait P3K guru, tunjangan ataupun tips dan triks tutorial komputer Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya Nah disini bapak ibu ya, yang pertama yang bapak ibu harus pahami bahwa nantinya Akan ada ya, akan ada perekaman ya data honorer Itu nantinya harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN Nah jadi nantinya untuk pendataan honorer tentunya pendataan atau pemetaan Itu akan dilakukan oleh PPK PPK itu adalah pejamat pembina kepegawaian yang ada di masing-masing pemda BKPSDM termasuk juga bapak ibu ya Itu akan melakukan pemetaan honorer ya Tanpa terkecuali baik itu guru honorer ataupun honorer teknis lainnya Nantinya pemetaan itu akan dikirimkan kepada BKN ya Sesuai dengan info yang kita baca di jpnn.com Nantinya itu akan dikirimkan ke BKN Nah di BKN nanti itu akan dilakukan perekaman data Data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN Kenapa bisa ada pendataan guru honorer ataupun pendataan honorer Ini penyebabnya ini menindaklanjuti dari surat edaran kemimpan RB beberapa waktu yang lalu bapak ibu ya Itu terkait penghapusan honorer Bukan sebenarnya penghapusan honorer ya Artinya untuk pemetaan honorer agar jelas status ya karir dan kesejahteraan Itu sebenarnya maksud dari adanya SE dari kemimpan RB Dan sudah ada SE terbaru lagi sesuai dengan yang ada di video ini Jadi nantinya untuk perekaman data honorer itu harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN Seperti itu ya Kemudian disini bapak ibu informasi berikutnya juga adalah terkait seperti ini Saat ini BKN masih menyiapkan sistem pendataan pegawai non-ASN yang berlaku Baik untuk honorer K2, non-K2 pegawai tidak tetap, PTT maupun istilah lainnya Jadi istilahnya begini bapak ibu Untuk aplikasi pendataan atau aplikasi perekaman data itu belum jadi Ini masih dalam proses persiapannya Disini jelas dikatakan saat ini BKN masih menyiapkan sistem pendataan pegawai non-ASN Ya seperti itu ya Nantinya yang akan didata itu Intinya yang didata adalah semua pegawai non-ASN Termasuk juga guru honorer ya Baik itu K2, non-K2, pegawai tidak tetap maupun istilah lainnya Nah pendataan honorer ini merupakan amanat menpan RB Berlaku untuk seluruh honorer tanpa terkecuali Ini akan menjadi database baru Nah ini lagi yang menjadi pertanyaan besar ya Database baru Kalau dikatakan database baru yang muncul di benak saya sendiri adalah Bagaimana nasib ya Nasib untuk 193.954 guru yang lolos PG Kalaupun misalkan ada database baru Apakah nantinya database baru itu Itu ada jaminan untuk diangkat menjadi ASMP3K Ini sebenarnya yang masih menjadi tanda tanya ya Dengan adanya sistem pendataan tetapi harapan kita mudah-mudahan saja ya Mudah-mudahan saja dengan adanya pendataan honorer ini Itu bisa menjadi solusi ya Di 2023 terutama untuk penghapusan honorer ya Ini bisa menjadi solusi agar guru-guru honorer ataupun honorer itu terhindar dari yang namanya penghapusan honorer Itu yang kita inginkan sebenarnya Bapak Ibu ya Kemudian disini Bapak Ibu bisa perhatikan ya Jadi nantinya itu PPK ya Akan melakukan inventarisasi Bapak Ibu ya Akan melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN Atau honorer sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan data dimaksud ke BKN Paling lambat 30 September 2022 Ini yang harus diantisipasi ya Bahwasannya permintaan data dari BKN itu kepada PPK atau Pemda itu paling lambat Bapak Ibu ya 30 September 2022 Apalagi sudah ada SE terbaru Jadi ini tentunya menjadi tugas terbaru lagi dari Pemda sih ya Ini tugas terbaru dari Pemda dalam hal ini PPK Bagaimana segera melakukan inventarisasi Bagaimana melakukan pemetaan dan bagaimana melakukan pendataan yang Apa namanya Bapak Ibu ya Pendataan yang akurat ya Terkait data guru honorer Jangan sampai ada data guru honorer Yang tidak tercover nantinya di sistem aplikasi dari BKN Sehingga betul-betul harus diinventarisasi Di data dengan baik ya Dipetakan dengan baik oleh Pemda Itu sih harapan kami sebenarnya Bapak Ibu ya Oke Kemudian disini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya Tambahan informasi Kemudian bagi PPK yang tidak menyampaikan data Ini sebenarnya warning Bapak Ibu ya Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN Sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C Itu dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer Wah ini yang sangat berbahaya ya Kalau misalkan PPK tidak menyampaikan data pemetaan pegawai non-ASNnya Berarti daerah itu dianggap tidak ada guru honorernya Meskipun di daerah tersebut banyak honorernya Ini yang harus diantisipasi oleh PPK Bagaimana betul-betul memperhatikan SE terbaru dari kemempanan RB ini Karena kalau tidak itu bisa merugikan honorer ya di daerah tersebut Kemudian di poin 5 disini selanjutnya Untuk kelancaran pemetaan data honorer Agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksananya Tentunya ini yang kita tunggu ya Ada semacam pertemuan lah Semacam itu ya Pertemuan atau workshop Antara PPK dan BKN yang juga bisa ditonton oleh honorer ya Melalui streamingnya BKN itu yang kita tunggu ya Supaya jelas terkait informasi ini Bapak Ibu ya Oke kemudian kita lanjut untuk tambahan informasi terkait P3K Guru tahun 2022 Bahwasannya guru honorer itu masih tetap ya Kita masih tetap menunggu ya bulan Agustus Karena yang lewat ini adalah baru yang akan lewat ini adalah bulan Juli Jadi admin yakin bahwa di bulan Juli ini tidak ada apa namanya Bapak Ibu ya Tidak ada penempatan ya untuk guru lolos PG Tetapi kita masih tetap menunggu di bulan Agustus Alasannya adalah karena kita mengikuti timeline yang pernah dibahas oleh Kemdikbud Bapak Ibu ya Bahwasannya antara bulan Juli dan sampai akhir Agustus Itu pengangkatan 193954 Guru lolos PG 2021 Jadi tidak masalah kita tetap berharap ya Meskipun kejadiannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan Tetapi kita berdoa Intinya ya mudah-mudahan guru lolos PG itu bisa mendapatkan ya penempatan ya Minimal ya 2022-2023 seperti itu Bapak Ibu ya Nah kita tetap berharap di bulan Agustus Meskipun belum ada kepastian Oke kemudian disini yang terakhir Bapak Ibu ya Nah mengantisipasi Bapak Ibu yang misalkan tidak mendapatkan informasi nantinya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ada dua kemungkinan yang bisa ditempuh Yang pertama itu ditawarkan ke pemda lain Yang kedua adalah masuk ke laut atau ke ranjang Nah ketika Bapak Ibu masuk ke laut atau ke ranjang Itu Bapak Ibu tetap ya Bapak Ibu ya Tetap terdata ya Tetap terdata Nah itu yang harus Bapak Ibu pahami Tetap terdata sebagai guru lolos PG Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih